Nah guys ini dia buahnya guys yang tadi aku ambil Assalamualaikum guys aku lagi ada di pergebunan nih tapi sebelahnya sana tuh hutan ya men udah masuk hutan dulu tuh aku udah hampir ada sebulanan lebih lah aku lewat kesini lihat sesuatu ya men bisa ya mudah-mudahan sekarang masih ada ya mudah-mudahan juga bertambah masih banyak men iyalah lah lanjut men jadi aku tuh mau masuk ke hutan guys Oh lihat yang dulu pernah aku lihat Ayo ikutin terus hari ini aku mau ke hutan lagi nih guys dulu aku pernah melihat tumbuhan atau sayuran yang bisa diolah di hutan ini tapi sudah lumayan lama sekitar satu atau dua bulan yang lalu sekarang aku mau mencarinya kembali mudah-mudahan aja masih ada tuh udah sampai ke lokasinya nih guys jadi aku tuh netnya mau ngambil ini men badan tuh lihat tuh ini namanya onja hutan Nah guys kenapa disebut onja di hutan ya karena adanya di hutan ya men nah ini tuh aman guys enggak ditangga ditanam secara langsung cuman enggak tahu ini dulunya ada yang nganem atau enggak tuh lihat banyak yang mati men enggak ada yang ngambil jadi ini tuh bebas diambil ya men tugas men ngambil yang namanya men ngambil yang sombrang ini apa combrang nah guys kalau ini namanya tuh sombrang bunganya jadi yang mau aku ambil itu ini men ini guys nanti mau aku masak ya dimasak apa yang penasaran ikutin terus guys tuh men ini segar men tuh kalau kalau itunya dia men bisa di ini men ya badan bisa di apa bikin jus tutup apa ponjek ponjek ponjeknya wohh cantik banget ke semuanya tuh nah ini udah mekar ini mah belum guys masih tunjuk ngomong lagi men lagi men yang mudah ben nah ini nih uh adem gini cuacanya adem gini ya men ya kayak mau hujan dan iya kayak mau hujan eh semangat ada buah men di atas men mana dan tuh mau apa ya itu tuh komento saat memetik ke combrang aku tidak sengaja melihat buah-buahan liar karena penasaran aku mau langsung mengambilnya ada yang tahu dengan buah ini guys nah yes ini dia buahnya guys yang tadi aku ambil tuh aku mau review guys tapi reviewnya di atas guys tuh hanya di sini ini susah tebing takut main keplesetnya memang nah ini dia guys buah yang tadi aku ambil guys mau aku belah mau lihat isinya men tuh kayaknya udah men ades untuk buahnya tuh agak mirip jambu jamaika ya men cuman warnanya kalau jambu jamaika itu merah-merah ungu gitu kalau ini itu guys kalau dari baunya sih kurang sedap aku nggak berani makan ya soalnya aku nggak tahu buah ini beracun atau tidak kayak gini guys kayak kayak apa ya ya kayak jambu jamaika men cuman ini mah hijau lihat tuh saking liarnya banyak sekali yang pada mati bahkan membusuk sayang banget kan jika tidak kita memanfaatkan kecombrang atau onje adalah sejenis tumbuhan rempah bunga kecombrang yang belum mekar atau masih menguncup ini sering digunakan sebagai bumbu dalam mengolahan makanan pohon onje yang sudah tua bentuk tanamannya mirip jahe atau lengkuas bagian buah biji dan batangnya juga bisa dimanfaatkan tapi kali ini aku cuma mau ngolah kecombrangnya aja guys Oke sekarang aku mau lanjut mengolah kecombrangnya ya guys nah ini dia guys combrang yang hasil aku tadi ambil guys Sekarang aku mau potong-potong sebelum aku olah jadi masakan guys kayaknya nih men uh mantep nih men mau dibuat apa dan lihatin aja men nanti juga tahu men yang penasaran tonton terus videonya guys sampai akhir guys saya kira mau aku buat apa ini nah sekarang tinggal aku potong-potong men sebelum diolah kecombrangnya aku mau iris kecil-kecil seperti ini Oh iya selain mau aku masak sebagian kecombrangnya mau aku buat minuman guys ini udah cukup guys ini udah cukup banyak tuh Nah itu untuk sisanya nanti aku bawa pulang buat mamah di rumah masak jadi jualnya dijualnya enggak lah tanggung men dijual juga enggak seberapa uh mantep nih men langsung lanjut masak men ayo dan bikin munggu dulu men cara buatnya pun mudah banget rebus kecombrang yang sudah dipotong-potong tadi di air mendidih seperti ini dan tambahkan gula pasir secukupnya lalu tinggal kita aduk-aduk sampai airnya berwarna merah ini dia guys minumannya sudah jadi nah guys sebenarnya tuh aku mau buat nasi goreng kecombrang guys tapi sebelum itu aku mau buat bumbunya dulu guys biasa diulek-ulek guys ini pasti nanti mantep banget guys sekarang kita lanjut masak seperti biasa aku mau ulek-ulek bumbunya sampai halus nah untuk bumbunya udah diulek sekarang langsung aku goreng setelah bumbunya harum sekarang masukkan nasinya dan adukkan aduk supaya tercampur rata dan langkah terakhir masukkan semua kecombrangnya ini dia nasi goreng kecombrangnya udah jadi guys nah ini dia guys nasi goreng kecombrangnya udah mateng guys tuh aku juga bikin minumannya minuman combrang men ini men langsung aku makan aja menah tuh udah lapar dari tadi aku jalan-jalan cari bahan masakan untungnya ada ini guys Bismillahirrahmanirrahim rasanya enak men pokoknya wangi wangi combrang kalau buat nasi gorengnya ini rasanya sama aja nasi goreng kampung cuman rasa nauh wangi combrangnya kerasa banget men soalnya banyak ya ya tadi aku masukin banyak dan kebetulan juga aku dayan banget guys kalau masalah combrang-combrangan gini ada yang pernah ngobain guys nasi goreng combrang kalau yang belum cobain ya tuh rasanya enak banget minum dan biji keselak ngeminum oh iya bener ada minumannya men untuk minumannya ada rasa manis sama asem kalau wangi combrangnya masih tetap masih tetap ada seger men itu sengaja tadi aku kasih gula dikit men biar ada manis-manisnya ah yi 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 selain memiliki rasa yang unik dan aroma yang eksotis ternyata tanaman ini juga punya dampak baik untuk kesehatan ini dia beberapa manfaatnya meredakan panas dalam mencegah penyakit kronis mengendalikan kadar gula darah mencegah kanker dan lain-lain nah guys untuk yang di rumah bisa cobain nih nasi goreng comrang kalau masalah comrangnya bisa beli bisa juga ambil di kebun asal jangan kebun orang boleh kebun orang asal beli ya men kalau duitan mah gratis men asal maunya aja nah mungkin cukup sekian petualangan aku hari ini sampai bertemu di video selanjutnya dadah aku bikin men